Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini bersama gue Avriel di channel Kredelice Maringa Weibo bagi yang menjalankan ibadah puasa, gue ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dan bagi yang mungkin, ya kan, UTW sahur, jangan lupa sahur ya karena gue bikin video ini nunggu sahur gitu kan oke, jadi yang ingin gue bahas di video kali ini adalah seperti video-video yang baru-baru aja gue upload itu akan membahas tentang prediksi kelanjutan season berikutnya dari anime Winter 2023 yang mulai pada tamat, bukan mulai lah pada tamat-tamat semua udah ini telat banget di tanggal 10 dan yang ingin gue bahas di video kali ini adalah di 4DJ All Mix ini salah satu anime idol yang gak laku mau nandingin lo pleb tapi waipunya kurang badap gitu kan dan seperti itu, ya kan cuma kita gak usah membahas tentang animenya ini yang ratinya lumayan, 7,4 paling gak ada seboruto kalau sepertinya sebuah animenya dari seboruto terindikasi bagus ya, gitu karena boruto bagus, waduh ya, gitu oke, animenya sendiri tuh kalau kita scroll kebawa information-nya ya kan episode-nya 12, standar amatnya, aduh gak kelihatan lagi gimana ada seboruto CGPT ini emm, ya seminggu yang lalu ya lalu produsernya, buci buni ya kan tapi disini satu produser yang gue tau itu ya yang besar tuh cuma Bushirod sama TV Tokyo ya kan biasanya sama-sama semua ini ya kan studinya Sansigen, wah 3D banget ya kan lalu temanya Idol Female Music School oke lah ya, sebenernya gak ada yang spesial dari semuanya ini kan karena gak ada spesial jadi gue rasa anime ini pun kalau dilanjutin pun tidak ada spesial-spesialnya lagi cuman ya, anime model-model Idol-idol gini pastilah aku ya kan pastilah aku ya kenapa yang dijual tuh bukan animenya tapi satu waifu, dua musik ya kan jadi entah kalau kedua itu sudah beres ya selesai ini anime kemungkinan besar lanjutkan ke season kedua gitu kan jadi yang gue liat adalah anime ada Idol-idol zaman sekarang gitu kan gampang banget dapat lanjutannya meskipun ceritanya gak jelas ya kan loplet ceritanya apa, Idol Muscle ceritanya apa lanjut aja, kenapa? yang dijual itu bukan cuman animenya yang dijual itu satu waifu-nya, yang kedua ya kan lagu-lagunya, yang ketiga animenya, biarpun gak laku gitu kan tapi untuk kasus D4DJ ya kan menurut gue lumayan gak laku ya kan banyak juga yang nonton ya biarpun member saya iprit ya kan tapi meskipun begitu gue yakin anime ini berpotensi besar untuk mendapatkan season 2 karena menjadi salah satu proyek anime idol dari produser dan juga studio nya jadi sebesar 65% anime ini akan nyelidikan ke season 2 kalau misalnya gue liat dari anime-anime idol kebelakang biasanya tuh mereka ada siklus 2 tahunan untuk princess yang sama seperti Idol Master ataupun juga seperti Love Life ya pesaing mereka sih dan juga apa anime yang rock gitu ya bank dream gitu-gitu juga gitu kan jadi gue memprediksi anime ini akan release tahun 2025 tahun 2025 di musim Oktober alas fall 2025 ya oke jadi itu kesimpulan dari gue I'm sure why I'm see you next time hmm hmm Terima kasih.